Halo Coy, jadi disini gue mau bagiin tips bagi kalian yang kemarusan main Genshin Impact atau baru di game ini Ini udah gue udah ya lumayan lama main game ini Jadi disini gue mau kasih tau kalian gimana sih main Genshin Impact buat pemula apa-apa aja yang harus digerinding gitu Soalnya game ini serius geringnya banyak banget Oke kita mulai dari pertama Daily Daily ini ada 4 lah total ya Totalnya ada 4 Terus sama 1 kali kalian ngelakuin laporan Disini daily ini ada hadiahnya disini Ini tiap hari reset Ini ada premium game XP Mora atau duit Terus ini ada friendship XP Ada fine enhancement ore Sama mystic enhancement ore buat Ini apa upgrade senjata atau enhancing senjata gitu Itu jadi kalian melakuin daily itu tiap hari gitu kan Itu ntar sekalian dapet Primo game untuk gacha Dan nganjadian lainnya yang penting banget buat Buat game Gitu Oke untuk yang kedua kita pindah Yaitu Ini Cuy Apa sih Domain Domain ini tuh dia fungsinya buat apa nih Dia tuh buat genung artifak Artifak disini dia tuh untuk Ini Memperkuat karakter kalian Jadi kayak misalkan ini Untuk free design vener ini Ini untuk anime bonus Ini untuk anime bonus Atau anime ini disini adalah Elemen angin Disitu gitu kan Nah ini ada bagiannya Dan maksudnya ini apa nih Set 2 bagian set 4 bagian Jadi kalo misalkan kalian Cuman ada 2 set bagian free design ini Kalian dapet Apa Efek khusus Seperti ini Kalo kalian ada 4 efek 4 free design Kalian dapet efek khusus Seperti ini Contohnya aja Seperti karakter 2 ini Nah Ini dia disini Fenty Ini dia Gue pakein 4 free design vener Nah Karena 4 Dia kebukanya yang ini Set 4 bagian ini Seperti itu Itu untuk Artifak Artifak ini Itu Kalian Ada banyak domainnya disini Kalo yang Bagian ini Itu untuk yang animo Atau angin Terus Untuk Yang Ini Sarasana sklif ini Dia ini untuk Ini Elektrol Atau listrik Terus Di bagian Sini Nah Ini disini Dia ada Geo Atau Elemen Tanah Atau batu Itu Pokoknya geo Terus Ada ini Ada api Eh sorry Bukan disitu Api disini Nah Ini api Para kalian Untuk pyro Atau api Jadi itu Keempatnya Ada disitu Oh ya Untuk yang S sama High S Atau Krio Dan Hydro Atau Air Itu disini Dimana Tempat baru Yaitu Di Tergan Spine Itu Di Peak of Vindagery Ini Disini Kalian Harus Buka Domainnya Nah Ini Untuk Krio Damage Damage Sama Ini Untuk Yang Hydro Damage Jadi Itu Untuk Artifat Artifat Kalian Untuk Untuk Tiap Tiap Apa Tiap Elemen Berbeda Beda Terus Apalagi Yang Setelah Artifat Yaitu Talenta Disini Ambil Gue ambil Contoh Buat Ganyu Disini Gue Pengen Level Up Nah Butuhnya Apa Ini Ini Nd Nektar Ini Woper Flower Terus Ini Dari Drop Boss Cilde Lalu Ini Dari Jantung Barak Apa Domain 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 Barak Api Ini Nah Ini Karena Sekarang Itu Hari Rabu Jadi Ini Emang Belum Buka Jadi Ini Domain Ini Bukanya Tiap Hari Hari Tertentu Aja Di Selasa Jumat Minggu Gak Tiap Hari Bukanya Bisa Si Tiap Hari Buka Itu Semuanya Bakal Terbuka Di Hari Minggu Tapi Ntar Drop Bakal Drop Mas Dripnya Itu Bakal Ini Bakal Bakal Kecil Dan Hasil Ntar Random Keluar Lalu Gue Ambil Contoh Misalkan Ini Overflower Ini Kalian Bisa Temuin Itu Disini Buka Buku Lalu Kebawah Terus Sampai Kata Menimu Forward Lalu Kalian Ikuti Oh Sorry Ikuti Ntar Akan Ini Menuju Ke Tempat Nya Disini Ada Drop Nya Alpaja Energy Nektar Ada Simmering Nektar Ada Mora Terus Juga Ada Wolf Flower Nektar Setelah Artifak Udah Kalian Harus Senjata Tiap Karakter Senjatanya Beda-beda Maksud Gue Itu Kayak Senjata Unyuk Unyuk Jadi Keperluan Karakter Kalian Apa Kalau Misalkan Disini Gue Ganyo Gue Disini Tidrat Gitu Kan Soalnya Gue Harus Memenuhin Ini Ketur Gue Kan Ketur Gue Awalnya Itu Jelek Kecil Banget Gue Pake Senjata Ini Buat Naikin Ketur Jadi Ketur Nambah Kalau Misalkan Nih Gue Ganti Senjatanya Gue Ganti Senjatanya Pake Ini Lihat Ketur Nya 15,1 Tapi Kalau Misalkan Gue Ganti Senjatanya Lagi Ketur Kita Semula Keturnya Naik Gitu Jadi Ketur Apa Jadi Disini Senjata Emang Ini Item Yang Bener-bener Buat Pertimbangan Banget Gitu Gameplay Kalian Dan Disini Senjata Itu Ada Efek Pasif Nih Kalian Bajanya Disini Efek Pasif Nya Itu Semacam Macem Ini Fenty Fenty Ini Dan Juga Oh Yang Gue Lupa Untuk Setiap Karakter Itu Dia Beda-beda Tipe Mainnya Kalau Misalkan Kayak Ganyu Ini Dia Tipenya DPS Atau Sub DPS Bisa Untuk Fenty Dia Ini Rollnya Dia Support Untuk Benefit Dia Support Lalu Untuk Corona Ini Dia DPS Atau Sub DPS Ini Gue Pake Party Gue Ya Empat Orang Empat Line Up Ini Setelah Udah Terus Udah Udah Oh Ya Bahasan Gue Selitnya Resin Disini Resin Ini Total Rp60 Dia Terisi Penuh Setiap Kalau Nggak Salah 20 Jam Sekali Seingat Gue Itu Bakal Dia Terisi Penuh Resetnya Nah Resin Ini Gunanya Apa Misalkan Kalian Domin Kalian Bukan Konsumsi Resin Buat Ambil Ini Artifat Lalu Itu Kalau Domin Itu Artifat Minta 20 Artifat Tapi Kalau Misalkan Kalian Ambil Ini Boss Disini Nah Mintanya Karena Ini Boss Dia Dropnya Lebih Bagus Ini Efeknya Gladiators Finale Ini Dia Bagus Banget Apa Menambahin Attack 18% Lalu Ini Yang Keempat Nya Yaitu 35% Demit Normal Attack Karakter Yang Menggunakan Sword Claymore Wall Arm Terus Ada Juga Ini Bunder Stroop Elemen Namaste 80 Bukan 5% Terbih Kalau Misalkan Kayak Tipenya Itu Main DPS Itu Chose Banget Pake Kalau Sub DPS Cocok Pake Elemental Master Gitu Dan Mainnya Kayak Combo Combo Gitu Elemental Master Gitu Ada Juga Domain Ini Dia Itu Bukan Khusus Untuk Element Tapi Dia Ini Lebih Kearah Kayak Ini Kayak Misalkan Ini Elemental Burst Yang Gue Pake Buat Mana Gue Yang Pake Elemental Burst Jadi Sub Yang Gue Bilang Sebelumnya Itu Tiap Karakter Emang Unik Gitu Butuh Apa Butuh Artifaknya Mereka Unik Gak Harus Itu Kalian Bisa Explorasi Artifaknya Kalian Bisa Cocok-cokin Yang Paling Enak Yang Mana Menurut Playstyle Kalian Soalnya Kenapa Sih Mona Gue Pake No Blast Dia Ultinya Mona Itu Kan Kayak Ini Kan Kayak Bom Gitu Nah Itu Dimitnya Ngebrust Banget Langsung Gede Gitu Nah Makanya Gue Pake No Blast Gue Ambil Yang Gue Bagian Ini Meningkatkan 20% Lalu Untuk Bloodstained Shield Valery Ini Dia Meningkatkan 20% Physical Damage Physical Damage Sama Attack Attack Itu Beda JBTW Gue Ambil Contoh Jadi Kalau Misalkan Physical Damage Itu Kayak Gini Gitu Physical Damage Namanya Kalau Misalkan Kalian Itu Ini Kalau Yang Ini Ini Dia Elemental Damage Karena Dia Mengeluarin Element 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 Lalu Misalkan Dia Attack Itu Dia Masuk Kedalam Mana Itu Kalau Attack Sendiri Menurut Gue Dia Apa Apalagi Yang Gue Oh Iya Nih Coy Kalian Kalau Bisa Si Kalian Ini Si Main Spiral Abyss Spiral Abyss Ini worth it Banget Kalau Kalian Suka Kalian Jumum Ngapain Kalian Main Spiral Abyss Aja Ini Dia Perbagian Itu Dia Depetin 100 100 100 Bayangin Aja Kalian Main Spiral Abyss Lantai Sampai Lantai 12 Banyak Pastinya Primogam Kalian Primogam Ini Untuk Gacha Cuy Sekarang Kan Event Nya Lagi Banner Xiao Ini Gacha Gini Itu Untuk Ini Gacha Buat Isi Ini 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 Perhormonan 10 Kali Ini Si Bonang Ruz Men Jem Ini Untuk 10 Kali Ininya Itu Gunanya Primogam Lalu Kalau Misalkan Kalian Kayak Misal Bisa Primogam Bisa Pake Selain Dari Apa Wischnya Selain Dari Primogam Kalian Juga Bisa Dari Penukaran Ini Ini Tiap Bulannya Dia Bakal Reset Tapi Dia Cuman Diberi 5 Biji Doang Yang Ini Juga Beda Beda Ada Yang Ada Yang Pake Ini Master Star Beater Ada Yang Pake Master Star Dust Itu Mungkin Itu Aja Yang Bisa Gue Sampai Ke Kalian Yang Kalian Baru Banget Buat Gaming Ini Kalau Kalian Ada Pertanyaan Seputar Genshin Impact Buat Pemula Pemula Kalian Cukup Comment Di Bawah Jangan lupa Oke guys Kalau gitu Udah Dari Gue Jangan lupa Buat Like Share Subscribe Kita Ketemu Lagi Di Video Atau Streaming Dikutnya Bye 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 Bye